Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mahwatch YouTube, masih bersama saya, Tio. Kali ini gue akan membahas salah satu brand dari Swiss ya, atau SwissMate yang cukup banyak penggemarnya dan cukup banyak penggemar setianya, oke? Jam ini pasti mungkin menarik perhatian kalian sih, so stay tune. Tadaaa, kalau udah dilihat ini kalian yang pasti udah sering ngeliat Swiss brand pasti udah tau kan ini apa? Dari brand Oris. Nah, yang akan gue bahas ini adalah dari Family, The Big Crown. Ya, The Big Crown. Nah, ini salah satunya ya, gue bahas dari yang sebelah sini dulu ya, Black Dial. Oke, yang gue pegang ini adalah The Big Crown, 40mm tepatnya ya, dia yang 40mm untuk diameter case-nya dan dia adalah yang Black Dial. Oke, salah satu di antara kalian pasti ada yang suka Black Dial ya. The Big Crown ini, dari fisiknya dulu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, fisiknya ini full stainless steel case. Rantainya juga, talinya juga ini stainless steel case ya. Ngomongnya sih multi-pieces stainless steel ya. Maksudnya multi-pieces ini ya, karena kayaknya dia kan kecil-kecil ya, dari potongan yang kecil-kecil tapi digabungin jadi satu. Nah, yang bikin gue suka di sini adalah bezel atau bezel case-nya ini bentuknya dia itu coin edge ya. Kalau orang bilang coin edge, jadi garis-garis tipis kayak gini. Ini disebutnya coin edge, karena mirip kayak coin jaman dulu yang ada garis-garisnya tuh. Nah, terus untuk crown-nya di sini, screw down crown ya. Dan seperti yang kalian lihat, disebut big crown kenapa? Karena crown-nya ini gede ya, jadinya big crown di sini. Dan untuk big crown-nya di sini juga ada grafir tulisan brand-nya dia, Oris di sini. Nah, untuk back case-nya sendiri, see-through ya. See-through di sini juga ada ciri khas Oris, retrotor ya di sini. Mungkin sekarang di sini belum jelas, nanti gue kasih syurga yang lebih jelasnya ya, retrotor di sini. Nah, untuk movement-nya sendiri, Oris ini menggunakan Oris Calibur 754, automatic movement ya, automatic movement. Oris Calibur 754, based on Celita SW201 ya. Nah, untuk water resist-nya sendiri, ini ada di 5 bar atau 50 meter. Nah, untuk power reserve-nya sendiri, Oris ini kalau terisi penuh, dia itu kurang lebih bisa bertahan hidup di 38 jam. Jadi nggak sampai 40 jam, tapi dia di 38 jam. Untuk ketebalannya di sini hanya 11,5 mm. Nah, untuk look width-nya ini yang gue suka, look width-nya itu universal banget, ya, cuman 20 mm. Nah, untuk lug-to-lug-nya di sini kurang lebih hampir mungkin 42-an ya. Nah, ini yang agak sedikit gue kurang cocok di sini, karena lug-to-lug-nya ini kelihatan panjang banget ya. Jadi kayak tanduk. Jadi, kalaupun di pergelangan gue kecil diameternya pas, tapi tanduk ini membuat dia jadi kelihatan kayak wear big aja sih. Kayak gitu. Tapi sebetulnya masih masuk di estetika sih. Walaupun sebetulnya tanduknya kelihatan panjang. Nah, untuk kacanya sendiri, ini dome ya, atau cembung. Domenya ini di dua sisi, dalam dan luar sama. Dome. Terus, dia udah ada anti-reflective coating-nya dan dia sapphire ya. Sapphire crystal dengan air coating. Nah, kenapa disebut pointer date? Karena dia, datenya itu nggak berupa windows. Jadi, di sini ini ada four hands ya. Jadi, yang pertama ini, ini ada second hands atau jarum detik. Nah, ini hour hands-nya yang bentuknya cobra atau snake ya, snake head. Nah, terus yang di sini minute hands-nya ya, atau jarum menit. Nah, yang ada titik merahnya di sini, yang ada pointer merahnya, ini namanya pointer buat date-nya ya. Jadi, kalau di sekitaran chapter ring-nya, yang di sekitaran sini, ini biasanya kalau jam kayak gini kan 24 hour. Kalau dia bukan 24 hour, tapi bener-bener menunjukkan tanggal. Jadi, hands yang ada red pointer-nya ini, ini buat penunjuk tanggal. Kayak gitu. That's why dinamain pointer date. Jadi, gue suka banget, dial-nya kelihatan clean. Di chapter ring-nya mungkin ada date-nya, tapi kelihatannya sibuk, tapi juga masih enak dibaca, menurut gue. Diameternya juga pas. Jam-nya kelihatan vintage, versatile juga. Yang bikin gue suka. Untuk sedikit history ya, Oris The Big Crown ini diperkenalkan, atau first introduced, itu di tahun 1938 ya. Dan ini salah satu signature-nya dia. Nah, untuk Big Crown-nya ini juga gue suka. Jadinya memudahkan ya, kalau kita mau setting-setting tuh gak perlu bingung, karena biasanya kan crown-nya kecil kayak gitu. Jadi, ini lebih gampang banget. Dan dia screw down crown ya. Jangan lupa. Jadi, kalau kalian habis setting, sama macam screw down crown. Jadi, habis dimasukin, kalian harus kunci lagi. Oke, ini buat yang black dial ini namanya 01-754-7741-4064. Kodenya itu. Tapi, sebetulnya kalau kalian cari di web kita, cukup klik brand Oris, atau mungkin The Big Crown, atau pointer date, itu aja ntar udah muncul semua si modelnya. Nah, untuk harga, Oris ini cukup untuk ukuran Swiss made ya. Ini gue bilang Swiss made. Ini cukup masih ramah di kantong sih. Dia dibanderol dengan harga 18,2. 18,2. Jadi, gak nyampe kepala 2 sih. Jadi, buat gue ini mas, untuk ukuran Swiss made dan sekelas Oris, ini masih ramah di kantong menurut gue. Nah, buat next, ini speknya masih sama. Cuma ini dial-nya dia itu, apa ya? Kalau gue ngeliatnya di sini sih gray. Tapi, mungkin keliatannya kayak agak sedikit kebiruan ya. Tapi, ini gue bilang ini gray. Sama. Dia pointer date. Hands pointer-nya. Di sini ada red pointer-nya. Ya, speknya juga masih sama. Nah, untuk kodenya di sini, dia di 0175477414065 juga. Ini sama. 4065. Kalau yang tadi 4064. Nah, kalau yang ini 4065. Dial-nya di sini warnanya blue-ish gray ya. Gue bilang misty mungkin. Agak-agak misty sih. Tapi, ini gray. Full stainless steel. Ya. Coin edge juga ada. Diameternya juga sama, 40 mm. Tapi, untuk yang ini, harganya only di 16,8. Dan, lagi-lagi ini harganya juga lebih ramah di kantong. Tapi, untuk spesifikasinya sama seperti yang tadi. Oke, buat next. Gue ada ini juga. Sama, masih dari family The Big Crown. Nah, cuman bedanya kalau tadi stainless steel. Kalau ini bronze. Ya. Seperti yang kalian lihat di sini. Back case-nya emang stainless steel. Tapi, untuk case-nya ini terbuat dari bronze. Or, perunggu. Nah, tetap dengan ciri khas coin edge-nya. The Big Crown. Nah, ini dial-nya warnanya brown. Perpaduannya sama gold. Untuk di dalamnya ya. Untuk di hands-nya. Itu gold. Tapi, tetap pointer-nya red pointer. Nah, kalau yang model ini. Dia strap-nya leather. Dan, modelnya. Leather-nya ini suede. Oke. Jadi, kelihatan lebih vintage. Kalau menurut gue. Nah, di sini. Tetap Big Crown dengan logo Oris. Kayaknya yang ini sebetulnya lebih pas sih. Modelnya ya. Lebih pas dengan namanya. Dengan modelnya yang vintage. Itu lebih pas. Tapi, untuk spesifikasi tetap sama. Pakai automatic movement. Oris caliber 754. Based on SW200. Selita. Water resist-nya juga masih tetap sama. Di 50 bar. Ya. Dan, kacanya juga masih sama. Dome. Sapphire lens. With anti-reflective coating. Nah, untuk harga. Pointer date yang leather ini. Ada di 17.500.000. Lagi-lagi. Untuk bronze case. Dan leather strap. Ini masih bersahabat di kantong. Kalau kalian punya. Suka. Apa ya. Style-style vintage. Or military. Nah. Jam tangan ini. Big Crown ini cocok banget. Jadi, kalau kalian yang suka. Gunain warna-warna army. Pake jaket. Parka. Or. M65. V5. Yang pokoknya bersifat army. Tapi yang kesannya vintage. Nah. Ini cocok banget buat nemenin. Aktivitas kalian. 40 mm. Gue rasa ini adalah diameter yang paling pas banget. Easy to read. Jamnya juga keren. Ergonomis. Swiss made. Dengan harganya yang ramah juga. Nah. Untuk kodenya. Ini adalah. 754-7741-3166. Ya. Tapi lagi-lagi. Kalau kalian gak hafal sama kode ini. It's okay. Kalian cukup aja cari pointer date. Atau the big crown. Nah. Untuk yang terakhir. Masih dalam family big crown. Tapi. Yang ini ada perbedaan size. Dan perbedaan case. Kalau tadi full bronze sama stainless steel. Nah. Kalau ini stainless steel. Tapi untuk di bezel edge-nya ini. Dia menggunakan bronze. Kacanya tetap sama. Sapphire lens ya. Dome sapphire lens. With anti-reflective coating. Yang membedakan disini adalah. Diameternya. Kalau yang tadi 40 mm. Kalau yang ini. Cuman di 36 mm. Ya. Kalau dari perkiraan gue. Ini. Lebar strapnya. Itu ada di 18 mm. Dengan quick release. Jadi kalau kalian mau gonta ganti. Gampang. Gak perlu pakai alat khusus. Cuman yang membedakan disini adalah. Pointer date-nya. Disini warnanya bukan red pointer. Tapi lebih ke white pointer. Berkelangan gue kebetulan. Berkelangan gue kebetulan 14,5 cm. Lingkarnya. Jadi jam tangan. Nuansa vintage. The big crown ini. Gue lebih cocok yang pakai 36 mm. See as you can see. Red trotornya juga ada. Ciri khas. Oris. Nah. Untuk movementnya. Juga masih sama. Pakai Oris caliber 754. Based on Selita SW200. Dan power reserve-nya juga sama. 38 jam. Ya. Dan dia. Ini bisa di manual winding. Untuk pengisian power reserve. Lebih cepatnya. Mungkin 20-30 kali juga. Udah penuh sih. Nah ini disini letter-nya. Teksturnya lebih halus ya. Walaupun disini ada kayak. Aksen cracking vintage-nya. Yang terakhir ini harganya. Kurang lebih di Rp17.500 juga. Oke. Ini tadi adalah. Oris. Dari family The Big Crown. Yang pertama kali di introduce. Sama. Oris-nya di tahun 1938. Dan dia merupakan. Salah satu. Signature model. Dari Oris. So. Buat kalian yang emang suka ini. The Big Crown. Silahkan berburu. Di web kita. Atau. Di website kita. Di jamtangan.com. Atau lewat aplikasi kita. Terserah. Mumpung ada. So. Buat kalian yang mau. Berburu. The Big Crown Family. Aka Pointer Date juga. Happy hunting. And happy shopping. Yo. Gimana tadi. Yang udah gue bahas. Oris. Oris. Big Crown. Pointer Date. Kalian suka yang 40mm. Atau yang. 36mm. Dua-duanya sama kerennya sih. Tergantung. Senyamanya kalian. Di pergelangan. Sukanya yang mana. Tapi yang pasti. Ini bener-bener best selling. Dan most wanted item. Karena kebanyakan dulu. Customer gue selalu nanyain. Big Crown mana. Pointer Date mana. Kok gak ada. Oke. So. Mumpung ini masih ready. Jangan lupa. Langsung aja. Kabur ke website kita. Atau aplikasi kita. Cari. Big Crown. Or Pointer Date. Pasti nemu. Ya. Dan kalau emang tertulis disitu ready. Dan kebetulan. Salah satu tipe ini ada yang kalian cari. Kalian langsung aja masukin keranjang. Oke. Terus sambil ikutin promo-promo yang mungkin lagi ada. Oh iya. Buat yang baru ngikutin channel ini. Kalau belum subscribe. Gue saranin buat subscribe. Ya. Yang udah subscribe. Jangan coba-coba unsubscribe. Oke. Karena you know. Ngomong-ngomong soal subscriber. Nih gue jadi ingat. Untuk kali ini. Gue mau bikin. Surprise. Surprise. Salah satunya. Giveaway. Hahaha. Oke. Untuk giveaway kali ini. Gue ada pertanyaan sih buat kalian. Pertanyaannya adalah. The Big Crown ini kan salah satu. Signature-nya. Oris. Nah. Pada tahun berapa. Pertama kali di introduce. Model ini. Model ini. Model The Big Crown ini. Tahun berapakah. Pertama kali jam ini. Di introduce. Atau diperkenalkan. Atau di launch. Atau di release. Ya. Pada tahun berapakah. Nah. Pasti udah tau. Yang ngikutin dari awal. Sampai akhir. Video ini. Pasti tau. Jawabannya. Bisa kalian tulis di kolom komen. Terus. Jangan lupa. Sekaligus tampilin. ID IG kalian ya. Karena pemenang yang dipilih oleh MinWatch. Itu akan. Di kontak juga. Melalui DM. Jadi. Jangan lupa. Tulis di kolom komen. Jawabannya. Yang benar. Hahaha. Terus buat yang belum subscribe tadi ya. Gue saranin buat subscribe juga. Like. Terus nyalain loncengnya. Karena kalau ada yang begini-begini ini. Biasanya kalian supaya dapet. Notifikasi lebih lanjut. Ya. Oh iya. MinWatch tunggu. Jawabannya. Sampai tanggal 9 September. Nah nanti. Pemenangnya. MinWatch usahain. Tanggal 10. Udah di announce. 10 September 2021. So. Good luck. And. See you on the next. Video. Bye. 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 Bye.